Angin kencang membuat kebakaran yang melanda sebuah bangunan bekas karaoke di penjaringan Jakarta semakin rembet. Kondisi terkini di penjaringan, kami ajakannya bergabung bersama Tia Anissa. Tia, kini apakah seluruh titik api sudah sepenuhnya padam? Seluruh titik api sudah padam jati dan saat ini juga dari petugas Damkar sudah selesai beroperasi. Tadi baru selesai sekitar jam 11 lewat 12 menit dan saya akan langsung menunjukkan kepada Anda lokasi terjadinya kebakaran. Nah ini adalah gedung karaoke yang menjadi pusat terjadinya kebakaran pagi hari tadi. Dan saat ini seperti yang bisa Anda lihat garis polisi sudah terpasang karena memang dari pihak kepolisian juga masih mencari tahu apa sebenarnya penyebab dari terjadinya kebakaran hari ini. Lalu untuk barang-barang juga memang ada beberapa yang terbakar, hangus terbakar namun beruntungnya dari kejadian ini tidak ada korban jiwa. Karena memang kebakaran yang terjadi sekitar jam 8 pagi tadi ini terjadi dalam gedung yang memang dalam keadaan kosong. Karena gedung karaoke ini memang sudah tidak aktif beroperasi sejak lama sehingga tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dan karena kondisi di lokasi anginnya cukup kencang maka tadi api yang terjadi di gedung karaoke ini memang menyambar ke dua ruko yang berada di sebelahnya. Sehingga yang tadinya petugas kebakaran ini yang dikerahkan hanya 4 unit mobil dengan 18 petugas kebakaran. Akhirnya ini ditambahkan lagi unit mobil kebakaran dan juga petugas kebakaran yang diterjunkan ke lokasi. Total ada 17 unit kebakaran dan juga ada 85 petugas kebakaran yang membantu untuk memadamkan api. Tadi sekitar jam setengah 10 api berhasil dilokalisir dan pendinginan pun dilakukan dari sekitar jam 10 hingga jam 11 siap tadi. Artinya ada sekitar 1 jam proses pendinginan ini dilakukan dan saat ini api sudah seluruhnya mati. Dan para petugas pun sudah mulai membersihkan kuing-kuing dari kebakaran dan ini juga ada salah satu warga yang sedang membersihkan sisi kebakaran yang tadi terjadi. Lalu kalau kami lihat juga memang kebakarannya cukup menjadi pusat perhatian sehingga ini ada beberapa warga yang berdatangan ke lokasi untuk melihat secara langsung lokasi kejadian. Dan nanti juga dari para petugas kepolisian juga akan mengupdate apa sebenarnya penyebab dari terjadinya kebakaran hari ini. Sementara demikian kembali ke studio. Tia Anissa dari penjaringan Jakarta Utara. Terima kasih informasi Anda.